Ini prinsipnya, jangan nunggu solusi datang untuk bisa tenang Tapi tenangkan hati Anda agar solusi bisa datang Maka Bapak Ibu tidak perlu bekerja keras Tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan solusi Yang harus Anda lakukan adalah apa? Bekerja keraslah untuk membersihkan jendela yang buruk Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini Apa itu jendela burang? Ini pertanyaan kita nih Apa itu jendela burang? Apa sih itu jendelanya? Jendelanya itu apa? Maka Bapak Ibu tidak perlu bekerja keras Tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan solusi Yang harus Anda lakukan adalah apa? Bekerja keraslah untuk membersihkan jendela yang buruk Itu dia Selama ini Bapak Ibu Selama ini Kerja kerasnya kita itu tidak tepat Itu yang saya rasakan dulu Itu yang saya rasakan dulu Sehingga solusi tidak datang pada saya Solusi tidak datang Ketika Ketika fokus saya adalah membersihkan jendela Membuka jendela saya Membuka jendela saya Membersihkan jendela yang buram itu Ketika jendela itu sudah bersih Maka saya melihat apa yang ada di balik jendela itu Dan ternyata di balik jendela itu Sudah ada solusinya Allah Maka untuk mendapatkan rezeki Tidak perlu kerja keras untuk mendapatkan solusi Anda tidak perlu kerja keras Anda tidak perlu kerja cerdas Bapak Ibu Yang perlu Anda lakukan adalah Bekerja keraslah untuk membersihkan jendela yang buram Nah jendela yang buram adalah hati yang galau Itu dia Ketika hati Anda galau terhadap persoalan Pernah tidak sih hati Anda galau? Ya pasti pernah lah ya Risau ya Kalau bahasa Kalau Malaysia itu Malaysia itu tak faham Apa itu galau? Yang Malaysia itu faham itu Risau Risau Maka jendela yang buram adalah hati yang galau Hati yang risau Ketika kita galau Ketika kita risau Hati kita tidak tenang Hati kita tidak tenang Ketika ada persoalan Kemudian kita malah sibuk Mana solusinya? Mana solusinya? Mana solusinya? Ketika kita mencari solusi Ketika kita menuntut solusi datang Tapi solusi tidak datang Makin tidak datang solusi Makin galau hati kita Gitu ya Makin tidak datang solusi Makin galau hati kita Sehingga Makin tambah galau lah solusi Makin tambah galau lah hati kita Makin buram itu jendela Sehingga Semakin buram itu jendela Solusi tidak datang Maka Yang harus kita lakukan adalah Bersihkan jendela yang buram Artinya Hilangkan kegalauan hati Ganti dengan ketenangan hati Maaf Bapak Ibu Ini Kenapa setiap live Itu alergi saya kambu ya Alergi hidung saya kambu Jangan-jangan saya alergi live Jangan-jangan saya alergi live Aduh gatel banget ya Mohon maaf ya Bapak Ibu ya Maka Jendela yang buram adalah hati yang galau Sedangkan jendela yang bersih Adalah ketenangan hati Maka Bapak Ibu Anda itu sebenarnya tidak butuh rezeki Anda itu sebenarnya tidak butuhkan harta Tapi yang Anda butuhkan adalah Ketenangan hati Ketenangan batin Ketika hati Anda sudah bersih Bapak Ibu Ketika hati Anda sudah tenang Maka rezeki itu datang Rezeki itu Yakin Bapak Ibu Ini dijamin Bukan lagi insya Allah Dijamin Amin Sehat-sehat dok Amin Burinama kasih doanya Ada yang doakan tadi nih Mana tuh Tidak apa-apa dok Maka Bapak Ibu Anda itu tidak butuh rezeki Anda itu tidak butuh rezeki Yang Anda butuhkan adalah ketenangan batin Karena Ada hadisnya Kekayaan yang sebenarnya bukanlah kaya harta Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati Ketika kaya hati Kaya hati itu adalah hati yang tenang Dalam kondisi apapun Ada persoalan tenang Tidak ada persoalan tambah tenang Pihutang belum dibayar tenang Hutang belum lunas tenang Mencari pekerjaan tidak dapat Masih tenang Ada dapat musibah tenang Dan lain-lain Itu yang dinamakan jendela yang bersih Nah Kenapa saya baru Makanya Kemarin kita sudah bahas beberapa hal Kita baru bahas Kita sudah bahas beberapa hal kemarin Tentang paradox of candy Tentang rahasia keajaiban Tentang cicak Cicak dan jerapah Tentang cacat yang sempurna Tentang khairul razikim Tentang membangun taman kekayaan Maka semuanya itu Bapak Ibu Semua itu Untuk membuat hati Anda tenang Itu semua Jurus yang kemarin semua itu Itu untuk membuat Anda tenang British Propolis siap merapat dok Siap Maka Bapak Ibu Ketika Anda bisa tenang Hati Anda bisa tenang Maka Anda sudah Anda itu sudah gak perlu Apa Anda itu sudah gak perlu galau lagi Terhadap apapun Ada Ada dalil Ada ayatnya Hanya dengan mengingat Allah Maka hati menjadi tenteram Tenang Dalam surat 13 ayat 28 Maka Bapak Ibu Bagaimana caranya kita Membersihkan jendela buram kita Bagaimana cara kita Membersihkan jendela buram kita Dengan cara Masuk ke dalam Masuk ke dalam Zonanya Allah Masuk dalam zonanya Allah Kalau yang sudah paham Kalau yang sudah paham Namanya zona kuantum Itu dia Ketika Anda masuk dalam zona kuantum Maka hidup Anda tenang Hidup Anda tenang Apapun yang terjadi Hidup Anda tenang Karena sebenarnya Anda gak butuh solusi Anda itu gak butuh Rezeki Tapi yang Anda butuhkan adalah Ketenangan hati Seperti tenangnya Abdurrahman bin Au Ketika Seperti tenangnya Abdurrahman bin Au Oh iya Bu Yasmin Ada WA ya Bu Rani ada WA ya Nanti saya coba buka WA nya Mungkin Mohon maaf Bu Rani Mungkin Tenggelam ya Di Whatsapp nya Nanti coba saya buka Whatsapp Saffron Alhamdulillah Terima kasih banyak yang sudah Merekomendasikan Merekomendasikan Nanti saya coba Maka Sampai mana saya tadi Abdurrahman bin Au Abdurrahman bin Au Bapak Ibu Dia itu Dia sedekah 100% Dia sedekah 100% Besoknya kembali lagi Besoknya kembali lagi Dia tidak Dia tidak galau Ketika dia menghadiahkan Menghadiahkan 100% Hartanya Menginfakkan 100% Hartanya Kemudian ditanya oleh Sahabat gitu ya 100% Bapak Ibu Itu artinya sama rumahnya juga Sama rumahnya Sama apapun yang dia Apapun yang dia Dia miliki saat itu Kemudian ditanya sama sahabat Hei Abdurrahman bin Au Kamu infakkan 100% Harta kamu Apa yang kamu tinggalkan Untuk anak dan istrimu Kemudian dengan santai Dengan hati yang tenang Kemudian Abdurrahman bin Au Mengatakan Aku meninggalkan Allah Dan Rasulnya Untuk keluarga ku Itu yang dilakukan Sama Abdurrahman bin Au Apa yang terjadi Besoknya Besoknya kembali Bapak Ibu Semua harta itu Kembali kepada Abdurrahman bin Au Maka Ketika Percaya saya Bapak Ibu Percaya saya Ketika Hati Anda tenang Maka Anda sudah Tidak butuhkan solusi Karena sebenarnya Solusi sudah ada Ketika hati Anda Sudah tenang Anda sudah tidak butuhkan Rezeki Karena sebenarnya Rezeki itu sudah ada Rezeki itu sudah ada Di depan mata Anda Rezeki itu Sudah ada di depan mata Anda Cuma ada penghalang Antara solusi itu Dengan Antara solusi Anda Dengan mata Anda Dengan diri Anda sendiri Dan inilah yang dinamakan Perisai rezeki Maka jendela buram Itu perisai rezeki Jendela yang buram Itu perisai rezeki Ketika hati Anda galak Makanya Bapak Ibu Sekarang dalam kondisi Pandemi seperti ini Mungkin ada yang Kehilangan pekerjaan Mungkin ada yang Bisnisnya tidak lancar Mungkin ada yang Omsetnya menurun Ada yang bahkan Omsetnya menurun Sampai 50 juta Ada yang Omsetnya menurun Sampai ratusan juta Karena pandemi seperti ini Karena pandemi sekarang ini Mungkin Anda berbisnis Kebutuhan yang bukan Kebutuhan pokok Kebutuhan pokok kan Makanan, pakaian Minuman Segala macam Misalkan Anda menjual Kosmetik saat ini Anda menjual Barang kosmetik Dengan harga premium Dengan harga premium Dengan harga yang cukup tinggi Tapi memang bagus Memang bagus Itu sangat bagus Anda menjual hal seperti itu Tapi kemudian Dalam kondisi sekarang Itu tidak laku Misalkan Misalkan Ya Karena Dalam kondisi seperti ini Semua orang mencari Kebutuhan pokok Gitu ya Apa Mencari Hanya membeli Kebutuhan pokok Tidak membeli Kebutuhan yang Ya mungkin Bisa dibilang Itu bukan kebutuhan pokoknya Gitu Ya Kemudian Anda galau Karena Barang dagangan Anda Tidak laku Misalkan Anda tidak perlu galau Anda tidak perlu risau Anda tidak perlu Ketika Anda galau Ketika hati Anda risau Maka Anda akan dijauhkan Ya Akan dijauhkan Sama solusi Maka Bapak Ibu Ya Selama ini Banyak orang yang bilang bahwa Saya baru bisa tenang Pak Fikri Ketika solusi saya datang Pak Fikri Saya baru bisa tenang Ketika saya datang Ketika datang solusi kepada saya Enggak gitu Ya Enggak gitu Prinsipnya Prinsipnya adalah seperti ini Jangan menunggu solusi datang Untuk bisa tenang Tapi tenangkan hati Anda Agar solusi bisa datang Itu dia Ya Inilah Inilah prinsipnya Ya Ini prinsipnya Jangan menunggu solusi datang Untuk bisa tenang Tapi Tenangkan hati Anda Agar solusi bisa datang Ketika hati Anda sudah tenang Maka solusi apapun bisa datang Ketika 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 Anda Hati Anda sudah tenang Ya Ketika hati Anda sudah tenang Maka solusi pasti datang Ketika Anda mengharapkan solusi dulu yang datang Baru Anda bisa tenang Justru itu akan menjauhkan Anda dari solusi Ya Justru itu yang akan menjauhkan dari Anda Dari solusi Mau dapat solusi Ya Yang mau mendapatkan solusi Katakan saya Yang mau mendapatkan solusi Katakan saya Yang mau mendapatkan solusi Dan keajaiban Katakan saya Ya Alhamdulillah Maka Gimana caranya Tenangkan hati Apapun yang terjadi Cool Ya Apapun yang terjadi Relax Ya Sekarang COVID COVID sedang melanda Ya Relax Santai Gitu ya Makin banyak Pasiennya misalnya Makin banyak pasiennya Sudah Tetap tenang Tetap santai Tetap cool Gitu ya Tetap Hatinya itu tetap tenang Sehingga Sehingga Kita akan dijawabkan dari Segala hal Yang tidak baik Akan datang kepada kita Alhamdulillah Rabbil Alamin Sahabat-sahabat Villa Best Learning Center Yang kami cintai Sahabat-sahabat Manda Terzeki Setelah Anda Menyimak video ini Marilah Sangat biasa Kita beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk melepas Perisai-perisai Rezeki kita Ya Rabb Ampunilah kami Terimalah taubat kami Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat Dan engkau Maha penyayah Dan mari Senantiasa kita Bersolawat Kepada Berjinda Nabi Muhammad S.A.W 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 Assalamuala Muhammad Allahumma S.A.W Wa Ala'alih Wa S.A.W Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Minutya